Intro Om Swastiastu Hai guys Kali ini kami sedang berada di Dusun Kuangkan Pada kesempatan kali ini Kami akan menusuri potensi wisata yang ada di Dusun Kuangkan Ada pun potensi wisata yang ada di Kuangkan Melikati wisata Sepituang dan juga wisata Kering Mari ikutikan Hai guys Kali ini kita sedang berada di Kuro Sabangdaat Kuro Sabangdaat merupakan salah satu kuro yang berada di Dusun Kuangkan Yang memiliki sejarah yang ada Kuro Sabangdaat terirai dua kata Yaitu Sabah yang berarti Sabu untuk pertemuan Dan Dahat yang berarti Pingit Jadi Kuro Sabangdaat dahulunya merupakan kura yang ditumpukan di Dusun Kuangkan Kuro Sabangdaat memiliki dua area Yang berarti Jabah Sisi dan juga Jerman Saat ini kita akan memasuki area dari Kuro Sabangdaat Kuro Sabangdaat Kuro Sabangdaat memiliki sejarah yang sangat tinggi Di sini merupakan hutan yang pertama kali dirambas oleh Resimarkandil Namun pada saat perambasan hutan Banyak dari pasukan Resimarkandil Yang gugur dalam perambasan tersebut Dengan demikian Resimarkandil kembali ke Jawa Untuk melakukan Semedi Hasilnya beliau kembali ke Bali Untuk menanam panca datu di Puro Besar Singkat cerita Akhirnya beliau datang kembali ke Dusun Kuangkan Untuk merambas hutan kembali sampai ke desa kami Pada saat memasuki area wajiruan Kita harus melepas alas kaki atau sana Ini merupakan suatu bentuk penghobatan kami Masyarakat Kuangkan saat memasuki utama iman Di kuro ini terdapat lingga yoni yang muncul dari kerukaan Maka dari itu kami masyarakat Kuangkan percaya Dalam sebesar apapun upacaraannya Tidak boleh dikuput oleh selingkuh Mengingat sudah ada pelingih ide Resimarkandil Di Kuro Samarkandil Yang menarik dari kuro ini yaitu Semua pelingih yang ada di kuro ini Tidak ada yang terbuat dari cani Melainkan berasal dari pepohonan Dan batu-batuan peninggalan Resimarkandil Karena disini merupakan hutan pertama kali Yang diramas oleh Resimarkandil Maka dari itu desa Kuangkan Merupakan desa tertua yang ada di kuro lewat Di sini pada saat itu Melakukan pengeruakan Atau pembukaan hutan Maka dari itu Di dusun ini dikenal dengan Dusun Kuangkan Sebagai kuro pertama Yang dibangun oleh Resimarkandil Kuro ini sudah berdiri Sejak 2000 sebelum masuknya Dan di kuro ini Banyak pohon-pohon besar Yang umurnya Lebih dari ratusan tahun Dan ini merupakan salah satu pohon Yang umurnya Lebih dari 500 tahun Di kuro Sabangdaan juga memiliki tempat untuk melukat Yang disebut dengan nama Bulat Ayo kita mulai ke tempat Pemelukatan ini tidak jauh dari kuro Sabangdaan Kita hanya perlu kurang lebih 5 menit Untuk sampai ke tempat pemelukatan Hai guys Kali ini kita sudah berada di tempat melukat Dan tempat pemelukatan ini Juga diberi nama dengan Toyo Mampah Yang memiliki arti Dimana air disini bermula disini Dan berakhir juga disini Tanpa ada sungai yang mengadil Selain wisata spiritual Disini juga terdapat Hutan terbesar di Tepukatan Lianyar Yang luasnya sekitar 17 hektar Hutan ini juga berpotensi sebagai wisata trekking Akan tetapi Ada beberapa aturan Yang harus kita taati Ketika memasuki hutan ini Antara ya Harus memakai pakaian adat Tidak boleh memakai aksesoris Dan ketika memasuki hutan ini Tidak boleh dalam keadaan datang bulan Mari kita masuk Sebelum memasuki hutan ini Kita juga dianjurkan untuk mengaturkan jalan Untuk mentur piuning Dan memohon keselamatan Saat ini kita sudah memasuki hutan kuatan ini Seperti yang kita lihat Hutan ini masih kelihatan asri Dan terlihat natural Karena masyarakat setempat Sangat menjaga kelestarian Di hutan ini Banyak sekali terdapat pohon yang besar-besar Yang umurnya lebih dari 100 tahun Contohnya bisa kita lihat di belakang Di lepan salah satu pohon besar Yang ada di hutan Di sini juga terdapat satwa liar Seperti burung, monyet, ular Dan masih banyak lagi satwa liar yang hidup Di hutan ini dengan damai Kita dapat menikmati Suasana alam yang ada di sini Dengan suara burung Tanpa harus kita menangkap Ini merupakan bagian kecil Dari daya tarik hutan ini Masih banyak lagi daya tarik Yang terdapat di dalam hutan Untuk menarik musuh tawang Melakukan kegiatan trekking di hutan ini Baik, itulah beberapa potensi Misata yang berada di dusun Puangkan Semoga desa Puangkan Kedepannya bisa dikembangkan Menjadi destinasi misata Om Santi, Santi, Santi Biasanya Lu juga bespokkan suara lu keras Aksion Selain wisata spiritual Di sini juga Ini juga berpotensi sebagai Wisata trekking Akan tetapi Aduh lupa Dari hari ini Kita sudah sampai di Hutan Hutan Rantai di hutan 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 Hutan